BANJIR KESATRIA GANJAR NGAKU SALAH PECUNDANG ANIS SALAHKAN LANGIT DITULIS OLEH MANUELDISEWORD.COM Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Banjir Semarang terjadi karena memang curah hujan yang sangat tinggi Membuat jalan-jalan di kota Semarang tergenang Seharusnya Ganjar Pranowo bisa lewat sistem otonomi daerah Menyalahkan wali kota Semarang yang enggak beres Sah-sah saja kalau Ganjar salahkan mereka Tapi dia tidak egois Dalam satu jam Semarang surut Banjir yang sempat ingin dijadikan bazir balai kota DKI termasuk Roki Gerung Membuat dia gagal ejakulasi Sedangkan Anis, banjir katanya surut 6 jam Ditawar 24 jam Lalu berhari-hari masih menggenang Dia salahkan langit Enggak heran kan dia kena karma? Ganjar Pranowo adalah sosok gubernur Jawa Tengah Yang memiliki sikap kesatria Kesatria tidak perlu serta-merta harus merasa diri hebat dan di atas yang lain Jiwa kesatria adalah gentleman Gentleman diambil dari kata gentle artinya lemah lembut Unik ya? Biasanya yang kita tahu tentang gentleman adalah orang yang maco Dengan sikap kebapaan yang merasa diri bisa mengajarkan banyak orang Tidak, gentleman adalah jiwa kesatria yang menjunjung tinggi kejujuran Menjunjung tinggi keadilan Inilah yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang menang telak dan mempecundangi mantan menteri Jokowi Dodo Sudirman Said yang ingin coba gunakan cara Anis untuk menang di Jawa Tengah Menjadi teladan bagi kita semua Teladan kepemimpinan Ganjar Pranowo luar biasa Dia seharusnya tidak perlu merasa bersalah maupun mengaku salah Kalau saya jadi dia, saya lebih memilih untuk menyalahkan pihak tingkat satu Yakni pemerintah kota Semarang DKI Jakarta ini kan beda ya sama Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah tidak bisa disamakan dengan gubernur DKI Selain isi otak mereka beda, pewenang mereka juga beda Kalau Anis harus tanggung jawab sama satu Jakarta yang hancur lebur berantakan gak karuan Seperti kapal pecah dan air kemana-mana Sedangkan Ganjar Pranowo dia mengaku salah Dan bahkan bukan hanya mengaku salah Ia membesarkan hati para jajaran Pemkot yang seharusnya bertanggung jawab atas banjir Semarang ini Saya yang salah, yang lain sudah berjaya dengan baik Jawab Ganjar Kebesaran hati Ganjar Pranowo akan membawanya kepada kursi kepresidenan Saya percaya jika dia mendapatkan restu dari Ibu Megawati untuk maju jadi capres Dia akan menghancurkan kesombongan Prabowo dan ketidakbecusan Sandiaga kemudian kedunguan Anis Indonesia butuh orang yang bisa memahami dan menjadi teladan bagi rakyatnya Sedikit sekali calon pemimpin yang bisa membangun masyarakat yang cerdas Di kubu sana ada Prabowo yang ada masalah dengan masa lalunya Ada Anis yang punya masalah sama langit Di sini ada Ganjar Pranowo yang memberikan contoh bahwa kalau benar ya benar Kalau salah ya salah Ada juga Ahok yang menyatakan pembelaannya dan keberpihakannya secara luar biasa Kepada para masyarakat DKI Jakarta meski dia dibenci Ada juga Pak Jarod Saiful Hidayat yang memberikan contoh bagaimana figur pemimpin itu harus memimpin dengan sabar dan santun Dan yang paling ultimate adalah Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Ia menyatakan kekuatan rakyat lewat keberadaan dirinya Terlalu banyak pemimpin di Indonesia yang bisa memimpin Tapi terlalu sedikit orang yang bisa memberikan teladan Karena biasanya mereka mentok sama uang Mentok dan mudah sekali digoda dengan perempuan Ia anggap saja harta, tahta, dan wanita Selama ini Ganjar Pranowo adalah sosok yang menghancurkan harga masker yang diangkat gila-gilaan oleh Anies Dan Ganjar kasihan kepada warga Dan saat masker tiga lapis mahalnya gila Ganjar keluarkan sebuah inovasi Masker kain Anies pun murung Ganjar ini pemimpin yang bisa dicontoh Begitu ada kesalahan, pemimpin berani mengakui itu kesalahannya Begitu ada keberhasilan, pemimpin mengapresiasi bawahannya Yang berperan aktif untuk kemaslahatan orang banyak Dia adalah kesatria Masyarakat pasti tahu pemimpinnya bekerja atau hanya pencitraan saja Sehat selalu Pak Ganjar Semoga Anda bisa menginspirasi banyak orang Ganjar salahkan diri dan itu kesatria Sedangkan si pecundang Anies Dia salahkan langit Pantas saja dia kena karma terus-menerus Nggak ada hentinya Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis mentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Lelucon banjir Air dimasukkan ke tanah Air hujan ditangkap Air banjir ditarik Ditulis oleh Sardi di sewar.com Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Membaca judul artikel di atas kalian pasti lumayan paham dan bahkan ada yang mau ketawa Judul di atas adalah istilah khas dari gubernur ibu kota dan timnya Gubernur yang sebenarnya lebih cocok dari dosen atau motivator Atau paling cocok jadi profesor bidang studi ilmu merangkai kata Hanya dengan merangkai kata dan mengolah kalimat Tidak terhitung berapa banyak orang yang terbuai Tidak terhitung dampak dari apa yang terjadi di Jakarta hingga saat ini Masih seputar banjir Banjir ini tidak lepas dari janji Anies dulu semasa kampanye Salah satunya adalah tidak akan melakukan penggusuran Akibatnya normalisasi sungai tidak dapat dilanjutkan Pembebasan lahan yang harus merelokasi warga di bantaran kali tidak kunjung dilakukan Dan yang paling epik adalah ketika Anies membuat statement yang terlihat pintar Tapi sebenarnya sembarangan dan ngawur Dulu menurut Anies kesalahan besar Jakarta adalah membuat gorong-gorong untuk mengalirkan air ke laut Hal tersebut melawan sunatullah atau hukum alam Air hujan seharusnya dialirkan ke dalam tanah bukan ke laut Begitulah kira-kira kata Anies waktu itu Kalau kita lihat di kota-kota metropolitan besar seperti New York Yang membangun gorong-gorong besar untuk mengalirkan air ke laut Demi mencegah banjir Berarti mereka melawan hukum alam Faktanya kota tersebut jauh lebih aman dari serangan banjir ketimbang Jakarta Dengan bangganya dia bicara soal hukum alam Dan menawarkan solusi alternatif yaitu drainasa vertikal Ini pun sangat memalukan Dari target yang katanya 1,8 juta drainasa vertikal Ternyata baru siap sekitar kurang lebih 1.700an Kalau kalian paham matematika Ini hanya tercapai 0,1% dari target dalam waktu 3 tahun Kalau begini mau capai 100% harus dikalikan 1.000 Maka butuh 3.000 tahun untuk selesaikan target tersebut Keburuk kiamat mungkin Salah satu lelucan berikutnya datang dari salah satu anggota TGUPP tahun lalu Saat terjadi banjir besar Dia meminta agar warga menangkap air hujan untuk mencegah banjir di Jakarta Menurutnya tidak akan menangkap air itu bagian dari konsep naturalisasi sungai yang diusung Anis Warga mestinya menyediakan lahan resapan di rumah masing-masing untuk menahan air Air hujan harus ditahan di rumah mereka hingga terserap ke dalam tanah Itulah yang dibilang gubernur Anis Natal tangkap, gunakan, resapkan, sisanya baru buang Tangkap hujan, gunakan air hujan, resapkan air hujan, sisanya baru buang Itu namanya naturalisasi Katanya Menangkap air hujan? Apakah hujannya melakukan tindakan kriminal sehingga harus ditangkap? Apakah airnya ketahuan korupsi? Atau malah ketahuan ngintip orang mandi atau dorong nenek-nenek jatuh ke selokan? Main tangkap aja Nanti airnya nangis atau melaporkan balik dengan dugaan perlistaan terhadap air gimana? Yang terakhir adalah Saya baca sebuah judul berita Lihat di gambar utama artikel ini Banjir, kata Anis, airnya harus ditarik Istilah ini benar-benar lucu aja sih di telinga saya Saya yakin airnya itu maksudnya dipindahkan Tapi kenapa harus pakai kata ditarik? Memangnya mau main tarik tambang? Atau airnya bandel disuruh jangan banjir, malah banjir Makanya airnya dijeber lalu ditarik Tarik sih semongko Besok-besok apalagi istilah yang digunakan? Mungkin kalau banjir lagi airnya akan disekap dan ditahan Atau airnya akan diajak ke balai kota Diajak bicara baik-baik Diajak diskusi Bila perlu dirayu dan disuap biar tidak mengenangi Jakarta lagi Kalau masih tidak mau juga mungkin airnya harus diperbaiki akhlaknya Pakai revolusi akhlak ala risik Biar lebih komplit diperbaiki moralnya seperti yang dilakukan gerakan kelompok sok bermoral itu Bersabar aja lah Istilah-istilah lawakan ini sudah menjadi bagian dari Jakarta selama 3 tahun terakhir ini Bisa jadi mungkin ini adalah candaan untuk menghibur warga Yang misalnya terdampak banjir agar tidak terlalu bersedih Memilih pemimpin dengan cara yang penuh lelucon Maka akan didapatkan momen-momen penuh lelucon seperti ini Yang penting lucu Rakyat sudah puas Perkara banjir Peduli amat Toh siapa suruh milih dia Terlalu gampang mengiakan janji manis Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax